Intro Shalom, selamat malam, jemaat mesbah doa dimanapun berada pada malam hari ini Mari kita sama-sama mau menyiapkan hati kita Kita mau datang buat Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik Kita mau memuji dia, menyembah dia Biar pada malam hari ini hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kita dimanapun kita berada Kami percaya saat kami datang dengan satu hati yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipuaskan Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan Jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan Biarlah kiranya ya Tuhan kami boleh memberikan penyembahan kami Karena kami mengasihi Engkau Tuhan biarlah hadiratmu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Kami boleh menikmati indahnya kasihmu ya Tuhan Kami percaya Engkau Tuhan yang besar Engkau Tuhan yang menjadi masa depan kami Terima kasih Tuhan Kau Tuhan yang terus berjalan menuntun langkah-langkah kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Karena mari saat ini kita sama-sama bawa penyembahan buat Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Mari naikkan ucapan syukurmu Naikkan pujian penyembahanmu buat Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau lah sumber kekuatan kami Engkau lah sumber pengharapan kami ya Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesus Kau haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Selama ku hidup Apapun musimku Ku percaya Sedak kebesaranmu Keguatanku Keguatanku Di dalammu Kuserahkan 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 hidupku Akui kuasamu Akui kuasamu ku serukan kebesaranmu masa depanku terjaga di tanganmu terjaga di tanganmu selamaku hidup selamaku hidup apapun musimku apapun musimku ku percaya kebesaranmu kekuatanku hanya di dalam engkau ya Tuhan di dalammu kami serahkan ku serahkan hidupku aku ikwasamu ku serukan kebesaranmu masa depanku terjaga di tanganmu mari dengan imanmu sama-sama selamaku hidup selamaku hidup apapun musim di hidupku apapun musimku kami percaya kebesaranmu ya Tuhan haleluya kebesaranmu kekuatanmu 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 hanya di dalam engkau ya Tuhan di dalammu ku serahkan hidupku kami menyerahkan hidup kami di tanganmu ya Tuhan aku haleluya kekuatanmu ku serukan kebesaranmu ku serukan kebesaranmu masa depanku terjaga di tanganmu selama kami hidup selamaku hidup selamaku hidup apapun musimku apapun musimku apapun musimku ku percaya kebesaranmu kekuatanmu kekuatanmu kekuatan ku hanya di dalam engkau ya Tuhan di dalammu kami serahkan hidupku ku serukan hidupku kau yang berkuasa atas setiap kami aku ikwasamu ku serukan kebesaranmu 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 masa depanku masa depanku terjaga di dalam terjaga di dalammu di dalammu terima kasih Tuhan kami berpercaya kepadamu Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan yang selalu ada untuk kami yang menuntun langkah kami terima kasih Tuhan kau Yesus terima kasih kami percaya atas setiap janji-janjimu ya Tuhan saat engkau berjanji engkau yang akan menepatinya engkau Allah yang setia yang tak pernah meninggalkan kami sedetik terima kasih terima kasih kau lah Tuhan yang berjanji tak sekali engkau ingkari kesetiaanmu kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami di sepanjang hidupku untuk selamanya untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu ya Tuhan mengasihimu tiada Tuhan tiada Tuhan sepertimu Yesus sepertimu Yesus kau Allah ku yang setia kau lah Tuhan kau lah Tuhan kau lah Tuhan yang berjanji yang berjanji yang berjanji tak sekalipu tak sekalipu kau ingkari kesetiaanmu kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku di sepanjang hidupku untuk selamanya ku kan setia ku kan setia melayani mengasihi kau ya Tuhan mengasihimu tiada Tuhan sepertimu sepertimu Yesus kau Allah ku yang setia kau lah Tuhan kau lah Tuhan kau lah Tuhan kau lah Tuhan kau yang berjanji yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kau lah kami yang setia kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku di sepanjang hidupku di sepanjang hidupku di sepanjang hidupku Tuhan tiada Tuhan tiada Tuhan tiada Tuhan tiada Tuhan seperti mu Yesus kau Allah ku yang setia kau Allah kami yang setia yang tak pernah tinggalkan kami Selalu ada di setiap musim kami Saat susah kau ada Saat suka kau ada Tuhan Kau selalu ada Menuntut langkah kami Terima kasih Yesus Oh Tuhan Terima kasih Terima kasih Habis-habisnya Tuhan Kuasa kasihmu Hadiratmu Yang penuhi setiap hati kami Tuhan Ajar hati kami senantiasa Berseru hanya di dalam Tuhan Kami menggantungkan seluruh hidup kami Karena kami tahu bahwa engkau pemilik setiap kehidupan kami Ajar hati kami senantiasa Hanya berpegang teguh di dalam engkau Tuhan Yesus Saat ku pikirkan Amin Kebaikanmu Kami percaya Tak pernah ku kekurangan Saat ku renungkan Dan saat ku renungkan Kesetiaanmu Kesetiaanmu Esok Kesetiaanmu Amin Amin Tanpa Teraku Amin Tuhan Suriakan Hati kami percaya Hati kami percaya penuh Oh Tuhan Saat ku pikirkan Kebaikanmu Kebaikanmu Setiap hari kami melihat perbuatanmu Kebaikan dan pertolonganmu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan Dan saat ku renungkan Kesetiaanmu 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 Esok Kan ku jelan Amin Tanpa keraguan Suryakan Terus Ada Saat ku pikirkan Kebaikan Kebaikanmu Tak pernah Setiap hari kami Merenungkan setiap kebaikanmu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan Tidak satu hari pun kami melewati tanpa Kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami Sebab itu kami datang bersyukur senantiasa Tuhan Setiap hari kami melihat perbuatanmu Sudah ku seriakan terus ada Tuhan Tuhan Tuhan, kami percaya, Engkau yang pegang seluruh hidup kami, Tuhan. Tuhan, yang suka, kami terus ada. Kami berpegang teguh hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Satu-satunya pribadi, Tuhan. Hanya Yesus, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Tuhan. Kalau sampai hari ini pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Selalu dan setiap hari kami menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Makan pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu. Setiap hari kami mau menyanyikan pujian kami tentang kebaikan-Mu. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu. Kami percaya. Esokan ku cerahkan-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu. Esokan ku jelang tanpa keraguan. Suriakan terus ada. Bapak kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan yang terus memelihara hidup kami. Bahkan Engkau selalu ada Tuhan. Kami bersyukur. Urapi hamba men tidak ada apa-apanya. Malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam. Ya puji Tuhan. Hari ini saya sedang berada di Maros. Maros Makassar. Sulawesi Selatan. Ada beberapa pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan. Retreat hamba-hamba Tuhan dari desa-desa. Kembali kita berjumpa lagi di sini di retreat hamba-hamba Tuhan ini. Bersyukur saudara ya kalau lewat acara seperti ini banyak hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Dan kita bisa melihat bagaimana pergumulan ya dari hamba-hamba Tuhan yang sangat berat pelayanan mereka di desa-desa ya. Kita bersyukur senantiasa. Dan terus dukung dalam doa pelayanan kami. Tiga hari kami akan ada di sini. Tidak mengenal lelah saudara ya. Pokoknya kita percaya dari Semarang, saya ke Surabaya. Surabaya terbang ke Makassar. Ya nanti Makassar pulang ke Jakarta sehari langsung ke Solo. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Baik kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie Basir. Saya dari Melaboh. Melaboh. Saya seorang istri dan ibu dari tiga orang anak. Saya juga jemaat mesbah doa dan mesbah syukur. Bahkan sejak tahun 2022. Saya mau bersaksi Ibu. Kalau dulu Tuhan memaksa saya untuk tunduk pada Tuhan. Ya dan saya percaya kuasa doa itu bekerja lewat sakit yang dialami suami. Disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya. Saya percaya menjadi kesaksian yang tepat pada waktunya. Saat ini saya mau memberi kesaksian bahwa Tuhan itu menegur kita untuk mengingatkan kita. Jangan pernah lalai atau lupa memberikan waktu yang terbaik untuk duduk diam dalam hadirat Tuhan. Amin ya. Suatu hari saya dan suami mau memulai suatu usaha bu. Dan karenanya waktu saya habis terkuras untuk memikirkan semua hal itu. Mencari toko yang akan disewa. Mencari supplier. Cara menjalankan. Mengelola dan lain-lainnya. Yang berhubungan dengan toko yang mau dibuka itu. Ya dan akibatnya ya juga saya jadi kelelahan. Telat makan dan juga kadang telat mandi. Akhirnya saya mengalami masuk angin. Ya satu saya belum tahu. Saya merasa di bagian bawah ketiak kiri itu seperti ada sesuatu tertarik terus terlepas. Awalnya saya sekali-kali dan awalnya hanya sekali-sekali ya sakitnya dan saya abaikan. Lama-lama durasinya bertambah cepat dan hari makin kencang durasinya ya. Dan itu membuat saya ya akhirnya sedikit terganggu. Lalu saya mencoba memeriksakan diri ke dokter. Lalu saya mencoba memeriksa ya bukan ke dokter. Lalu saya mencoba saya raba dengan tangan saya. Saya merasa ada sedikit benjolan ya di bawah ketiak saya. Setiap saya raba apalagi memakai minyak-minyak hangat-hangat ya saya bersendawa. Saya tidak tahu apa ini. Ya muncullah sedikit kekhawatiran. Dan parahnya bu si jahat iblis itu memanfaatkan keadaan situasi itu. Saya sangat terintimidasi. Ya saya dibuat bertambah takut. Terus ditanamkan pikiran-pikiran bahwa saya ini kena penyakit ini dan itu yang berhubungan dengan Pak Yudara dan lain sebagainya. Ya memang ya ketika kita mengalami sakit gitu iblis itu pasti mengintimidasi kita saudara ya. Saya mulai berpikir wah ini pasti ini dan ini dan itu. Waktu itu saya sempat down. Saya menangis bu. Saya terdiam ya. Saya tidak bersemangat sampai akhirnya suami saya pulang kerja. Dan saya tidak menyambut dia seperti biasa. Saya hanya diam di kamar dengan mata yang sudah sembab karena menangis. Saya sadar saya sudah kurang memperhatikan kesehatan saya bahwa saya juga sibuk. Bahkan mesbah doa sering terlewati. Saya tidak ikut ya. Perlu saya sampaikan hanya saya dan anak-anak yang ikut ya dengan mesbah doa. Suami belum mau. Saya memohon ampun kepada Tuhan. Saya berdoa sendiri bahkan di tengah ketakutan saya sakit terintimidasi iblis. Ya sangat gencar sekali iblis mengintimidasi saya. Sampai saya dibilang kamu pasti akan mati. Ya saya tidak mau kalah bu. Akhirnya saya berseru kepada Tuhan. Saya memohon pertolongan Tuhan. Supaya hati saya tenang dan saya bisa berdoa. Tengah malam saya terbangun. Saya sujud berdoa. Setiap kali terjaga lagi. Saya berdoa lagi. Berdoa lagi. Ya karena sering terbangun tengah malam ya. Akibat kekhawatiran saudara ya. Seperti yang dulu saya lakukan ketika suami saya sakit. Besok paginya suami saya sarankan saya untuk ya. Sarankan saya untuk oleskan minyak urut yang lebih panas ya. Oleskan ke payudara kiri saya. Saya mengikuti bu. Dan ya ada nenek yang mengurut saya. Dia bilang banyak angin di dalam badan saya. Dan benar bu puji Tuhan setelah saya dikusuk badan saya. Terus berkeringat. Terus berkeringat dan saya memilih untuk beristirahat. Sejak itu ya rasa sakit. Yang saya rasakan di ketiak saya itu. Dan benjolan itu pun hilang. Puji Tuhan ibu meskipun suami saya. Bukanlah ya. Orang yang. Terus ikut misbah doa. Namun Tuhan pakai dia untuk berbicara kepada saya. Saya ingat ya. Ibu Debbie dalam kotba berkata. Bahwa isteri itu harus tunduk pada suami. Saya mau bersaksi tentang bagaimana kita itu tunduk kepada suami. Saya mengucap syukur. Bahkan di awal mau buka toko itu saya tidak ngerti apa-apa. Dan memang ya tidak ada jiwa dagang. Pernah dulu buka toko sebelumnya juga tidak jalan. Dan akhirnya tutup. Dan ini pun mau memulai. Saya tidak tahu mau mulai dari mana. Dan apa yang harus saya lakukan. Saya takut gagal. Namun saya hanya berdoa. Tuhan pimpin saya. Tolong saya. Apa yang harus ku perbuat. Saya ini tidak pintar. Saya tidak mengerti bagaimana jual barang. Dan ini dan itu ya. Dan. Tapi kalau suami saya. Memberi ide. Saya tolak terus. Untuk memulai usaha. Saya dipandang sebagai istri yang tidak mau mendukung. Sedangkan suami saya kerja pada masa pensiun juga. Setelah pensiun nanti kami tidak akan ada kerjaan. Tuhan berbicara langsung kepada saya saat itu. Sekarang waktunya kamu itu belajar nurut. Kepada suami. Ya ikut apa petunjuknya. Dan wow saya terkejut bu. Ya sekaligus beban saya terangkat. Kalau itu yang Tuhan mau. Saya sih oke aja. Saya bilang kepada Tuhan. Baik saya mau. Dan mulailah saya kerjakan semua yang dikatakan oleh suami. Dan puji Tuhan. Semua jalan dimudahkan. Akhirnya kami bisa membuka toko. Dan semuanya dibuat lancar. Ya kami terus berdoa. Agar toko ini Tuhan selalu turut campur tangan di dalamnya. Bahkan terus berkembang di kota ini. Dan menjadi berkat. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Ibu Debbie yang terus setia menaburkan firman Tuhan. Di mesbah doa dan mesbah syukur. Akhirnya pelayanan Ibu Debbie terus berbuah manis. Dan menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Ya amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ya mengalami benjolan. Dan akhirnya di intimidasi Iblis. Ibu sembuh. Bahkan ya satu kesaksian yang Ibu. Ya katakan malam hari ini untuk belajar. Tunduk kepada suami. Sebagai istri. Ya kita semua belajar untuk mendengarkan apa kata suami. Sebab tidak selamanya kita yang benar. Tapi Tuhan memberkati orang yang mau bekerja sama. Yang mau sehati sepakat. Maka disitulah Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya dulu Ibu gak mau nurut kepada suami. Apa yang suami bilang. Ibu gak pernah nurut. Sekarang Tuhan tegur Ibu ya. Untuk belajar nurut kepada suami. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Supaya kita ini belajar. Mengikuti rencana Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Dan supaya hidup kita ini boleh sungguh-sungguh. Memuliakan nama Tuhan. Iya kita akan sama-sama ya. Meneruskan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di. Satu Raja-Raja pasal yang kesembilan. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Dan ya kemarin kita sudah baca ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan. Istana Raja dan membuat segala yang diinginkan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Kepadanya seperti dia menampakkan diri di Gibeon. Dan Tuhan berkata kepada Salomo. Telah ku dengar doa dan permohonanmu. Yang kau sampaikan kepadaku di hadapanku. Aku telah mengunduskan rumah yang kau dirikan ini. Untuk membuat nama ku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Ya dan kita melihat saudara ya. Tuhan merestui. Tuhan memberkati rumah. Rumah yang didirikan oleh Salomo. Rumah Tuhan itu. Namun Tuhan memperingatkan. Ya kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-8. Dan rumah ini Tuhan bilang. Ya namun. Ayat 7 ya. Satu Raja-Raja 9 ayat 7 kemarin. Maka aku akan melenyapkan orang Israel. Ya kalau engkau tidak sungguh-sungguh hidup menuruti ketetapan Tuhan. Kalau anak-anakmu juga tidak taat kepadaku. Tuhan bilang. Maka aku akan melenyapkan orang Israel. Ya di atas tanen telah kuberikan kepada mereka. Dan Tuhan berkata. Rumah ini ya. Dimana namaku disebut. Akanku buang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di atas segala bangsa. Tuhan memperingatkan Salomo hati-hati dalam bertindak. Supaya ya rumah itu tetap ada. Jangan sampai akhirnya Tuhan mempermalukan. Dan bahkan Israel akan terbuang dari hadapan Tuhan saudara ya. Sekarang kita lanjutkan ya di dalam satu Raja-Raja. Pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10. Setelah lewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan rumah. Ya kedua rumah itu. Yakni rumah Tuhan dan istana Raja. Oleh karena Hiram, Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Jadi kita ingat saudara ya, Salomo meminta bantuan Raja Tirus ketika mendirikan rumah itu, yaitu Hiram. Dia yang membantu memberikan kayu-kayu dari daerah mereka dan pada akhirnya Salomo memberikan hadiah kepada dia karena dia sudah membantu untuk mengirim kayu-kayu aras. Dikatakan di sana, dia sudah membantu Salomo untuk memberi semua yang terbaik. Dan Salomo pun memberikan Hiram, Raja Tirus itu, hadiah. Ya, yaitu dikatakan di sana 20 kota di negeri Galilea. Lalu satu saat Hiram itu datang untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, tapi ternyata kota-kota itu kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada Raja 120 talenta emas. Ya, dikatakan di sana, Hiram ini sudah memberikan kepada Salomo 120 talenta emas. Beginilah hal yang orang-orang rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana Raja dan Milo dan Tempok Yerusalem dan juga untuk memperkuat Hazor, Megiddo dan Geser. Sebab Hiram, Raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Geser, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya istri Salomo. Maka Salomo memperkuat geser. Lagi pula ada orang rodi yang dikerahkan di Bethoron Hilir, di Baalat, di Tamar, di Padanggurun yang ada di negeri Yehuda. Dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo di kota-kota tempat kereta. Di kota-kota tempat orang berkuda dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Ya, jadi saudara kita lihat di sini Salomo memberikan ya hadiah kepada Hiram ya Raja yang sudah membantu dia untuk mendirikan rumah Tuhan. Raja Tirus ya Tetapi Raja Tirus Hiram ini tidak senang dengan pemberian Raja Salomo. Apakah Salomo tidak adil kepada Hiram? Tidak jelas saudara dari ayat-ayat ini apakah Salomo memberikan kota-kota ini kepada Hiram atau kota-kota ini dijadikan jaminan sampai Salomo bisa membayar kembali ya emas yang dipinjamkan dari Hiram. Jadi dikatakan ya ini menyiratkan bahwa kota-kota ini dikembalikan lagi kepada Salomo. Ya, pada akhirnya semua kota-kota itu dikembalikan kepada Salomo dalam kasus yang manapun Hiram kemungkinan lebih menyukai sebidang tanah di tepi pantai yang cocok untuk berdagang. Dan dia menamai kota-kota ini Kabul ya. Kedengarannya seperti kata Ibrani ya dengan arti tidak berharga yaitu Kabul. Jadi Kabul itu bahasa Ibrani artinya tidak berharga. dan pada akhirnya Hiram dibayar berlipat ganda dan melalui kemitraan dagangnya dengan Salomo ya. Karena kita tahu saudara ya bahwa ya Salomo ingin membalas budi kepada Hiram, Raja Tirus yang sudah membantu dia untuk membangun ya kota-kota yang sudah membangun rumah Tuhan dan istananya dan dia memberi kota-kota itu kepada Hiram. Ayat yang ke-20 dikatakan semua orang yang masih tinggal di orang Amor dari orang Amori orang Het orang Feris orang Hewi dan orang Yebus yang tidak termasuk tinggal di negeri yang tidak termasuk orang Israel yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang-orang Israel mereka yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak rodi demikianlah mereka sampai hari ini. Ya jadi ingat dulu ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian mereka tidak membinasakan semua orang-orang Kanaan ya orang Amori orang Het orang Feris orang Hewi orang Yebus mereka sisakan sebagian untuk menjadi budak ya tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo melainkan mereka menjadi prajurit pegawai, pembesar perwira atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu segera sesudah anak Fir'aun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya Salomo pun mendirikan Milo dia jadi istri dari Raja Salomo yaitu Putri Fir'aun dia pindah ketika rumahnya sudah jadi dibangun tiga kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mesbah yang didirikan bagi Tuhan dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan demikianlah ia menyelesaikan rumah itu Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Asian Geber yang ada di dekat Elod di tepi laut Tiberau di Tanah Edom dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut menyertai anak buah Salomo mereka sampai ke Ovir dan dari sana mereka mengambil 440 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo ya kita lihat saudara pada akhirnya ya pada waktu itu Israel dan Mesir merupakan kekuatan besar di timur ya selama bertahun-tahun Mesir menguasai geser walaupun tempat ini berada di wilayah Israel dan pada zaman Salomo Fir'aun memberikan kota ini kepada anak perempuannya yang dinikahi Salomo dengan menempatkan geser di bawah kekuasaan Israel perkawinan di antara kedua keluarga Raja adalah Lasim namun hal tersebut tidak didukung oleh Allah ya jadi Salomo istrinya mendapat hadiah dari Raja Mesir dari Fir'aun ya sebuah kota yang bernama geser dan ya pernikahan seperti itu tidak dikenan Tuhan karena dia menikah dengan orang tidak percaya kepada Allah mari kita tundukkan kepala kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan kami belajar malam hari melalui kebenaran firman-Mu biarlah kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa biarlah iman kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan biarlah anugerah-Mu melimpa atas kehidupan setiap kami sembuhkan yang sakit mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan kami percaya kesembuhan terjadi berkati setiap mereka terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian rokok, minuman keras obat-obatan terlarang judi bahkan ketakutan kekhawatiran semuanya Tuhan lepaskan yang ingin punya keturunan punya anak keturunan ilahi Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus setia mencari wajah-Mu yang adalah pergumulan berat Tuhan menjadi pelepas bagi kami berkati bangsa negara kami Indonesia kami mengangkat tangan bagi Indonesia lawatan Tuhan terjadi hujan pertobatan tercura Indonesia diselamatkan bagi Tuhan biarlah anugerah Tuhan melimpa bagi bangsa kami dan nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa kami orang bertobat dari Sabang sampai Merauke menyembah engkau Tuhan dan Raja berkati Bapak Presiden Jokowi wakilnya seluruh jajaran kabinet yang ada kepala-kepala daerah Tuhan bahkan menjelang pil pres pil kada Tuhan memberkati Indonesia pemimpin-pemimpin yang terbaik anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan tempatkan di atas bangsa kami berkati juga semua bangsa-bangsa di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia biar hujan pertobatan tercura orang-orang berbalik kepada Tuhan meninggalkan dosa sehingga hidup kami boleh dipulihkan terima kasih Bapak mari buka hati dan tanganmu saudara terimalah kiranya berkat ramad anugerah dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah roh kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati shalom dan imanuel saudara ku berseru membangi yang namamu dan ku percaya di dalam puasamu Yesus ada jawabanku 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 Terima kasih.